Halo, Assalamualaikum. Kali ini Mimin mau jelasin satu menu, yaitu aktivitas kuliah mahasiswa hubungannya dengan website penomoran ijazah nasional, yaitu sistem penomoran ijazah nasional atau bisa disebut PIN. Oke, kita coba lihat di menu aktivitas perkuliahan mahasiswa, kalau yang dulu PIN hanya melihat di semester terakhir, di 2022, untuk saat ini genap mungkin ya, karena yang sekarang sudah berjalan. Oke, saya coba tengok, oke, mahasiswa ini statusnya di 2022 ganjil, dia non-aktif atau tidak mengambil KRS di semester tersebut. Saya coba lihat riwayat sebelumnya. Oke, kalau gini kurang, nyoba saya shop-nya by semester, saya ascending. Oke, kita tunggu. Nah, ini mulai 19 ganjil, 2019 genap, 2020 ganjil, 2020 genap, 2021 ganjil, 2021 genap, dan dia 2022 ganjilnya non-aktif. PIN pada saat semester yang lalu, dia membacanya hanya di semester terakhir. Jadi, kalau semester terakhirnya ini ada SKS total, ada SKS semester, ada IPK dan IP semester, maka langsung terbaca di sana. Nah, untuk saat ini, PIN tidak membaca satu rekod terakhir yang dibaca PIN adalah penjumlahan SKS semester. Untuk semester yang lama dulu adalah penjumlahan langsung di SKS terakhir. Jadi, baca SKS total PIN itu dari rekod semester terakhir. Baik IPK, juga SKS total. Tapi, untuk kali ini, pembacaan PIN itu melihat dari jumlah SKS semester di riwayat semester-semester sebelumnya. Kita coba lihat. Apakah benar mahasiswa ini jumlah SKS totalnya 43? saya coba masuk ke website-nya penomeran ijasa nasional. Oke, saya masuk ke reservasi. Ini masuk ke saya coba S2 sosiologi. Oke, S2 sosiologi. ini ini hanya untuk simulasi. Akan saya tekan submit. Tapi, teman-teman, pada saat pengajuan nomor ijasa nasional, lebih baik menggunakan download template. Saya coba simulasi hanya untuk melihat data. saya masuk langsung di bagian yang pasti tidak eligible. Nah, IPK terbaca kosong. Kita buktikan. Nah, IPK-nya kosong. IPK kosong, SKS yang total, di sini 43. Akan tetapi di SKS total, riwayat studinya, dia ngambil sampai 67 SKS. Saya coba hitung manual. Oke, kalkulator. kita coba hitung mulai dari semester satunya, 16, ditambah 15, ditambah 12, ditambah 9, ditambah 6, ditambah 9. Wah, hasilnya 67. Berarti, tidak melihat SKS total yang berada di fill SKS total, akan tetapi pin melihatnya adalah jumlah SKS semester keseluruhan. Apa ini tidak melebihi SKS lulus? Oke, yang dilihat SKS adalah riwayat studi. Jadi, misalkan ada dua mata kuliah di sini, ternyata nilainya tidak sampai keluar atau tidak lulus, di semester berikutnya dia ngambil lagi. Oke, atau mungkin dia ngambil lagi berada di semester yang terbaru lagi. Oke, jadi, potensi mata kuliah double, mata kuliah yang sama diambil di beda semester, itu akan muncul. Dan itu memang prosedurnya benar. Oke, karena mata kuliah misalkan ditempo di semester 2, dia tidak lulus, maka tidak boleh dia input atau update di semester 2 itu. Oke, yang bagus, dia pakai semester yang berjalan. Misalkan sekarang 2022 genap, mata kuliah yang belum lulus harus ditempo di semester yang terbuka. Oke, ini hubungan antara menu aktivitas kuliah mahasiswa dan aplikasi penomeran ijasa nasional. Lakukan update di new feeder dan tunggu perubahan 1x24 jam untuk bisa data berubah terbaca di penomeran ijasa nasional. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga akan jadi referensi dan juga atensi teman-teman bahwa kebenaran ketertiban dan ketepatan data di semester-semester lampau harus terjaga dengan baik dan benar. Makasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih.